Halo, halo, selamat siang. Salam dari Batam, Indonesia. Oke, hari ini live kayaknya non-stop nih. Oke, jumpa lagi dengan saya, Sans Engseing, nama di Facebook, kemudian nama asli saya Susanti. Kemudian di sebelah saya ada cewek cantik, ayo kenalin diri. Halo, nama saya Erlina dari Batam. Oke, Erlina bisa cerita nggak bagaimana waktu itu satu bulan ya, udah satu bulan ya pakai Allora pants ya? Iya, satu bulan ya. Karena kita sekarang ada sharing yang bagus nih, testimoni yang bagus dari Batam, Erlina. Erlina, waktu itu kenapa mau pakai Allora pants? Karena saya punya masalah di punggung, itu masalah punggungnya itu pegal, lino kayak udah, itu udah 6 tahunan. 6 tahun ya? Udah 6 tahun. Itu kena semenjak melahirkan anak atau gimana? Sebelum, masih gadis. Oh, udah kayak gitu ya? Dulu saya nari. Menari? Nari, terus pernah ke seleong, terus saya nggak istirahat lanjutin, jadi sekarang jadi kayak rumatik gitu. Kalau dingin, cuaca dingin atau kena AC atau hujan, dia pasti pegel. Pegelnya itu luar biasa pegel, nggak bisa tidur. Jadi biasanya treatmentnya gimana? Biasanya treatmentnya itu dia... Sebelum pakai Allora, dulu pergi urut atau akupuntur? Urut. Urut ya? Urut terus ya? Urut, terus pernah suntik masukin obat, pakai cara suntik ke Sinset. Ini ada satu Sinset yang pakai suntik itu masukin obat, pakai cara suntik. Tapi sembuhnya sementara aja. Itu nggak lama, berapa minggu kemudian datang lagi. Terus sakit lagi, urut juga udah selama bertahun-tahun ini juga pergi urut terus. Urut setelah urut, sembuh. Tapi nggak lama, semingguan lagi, datang lagi. Karena urut juga nggak murah kan? Sekali urut 150 ribu. 150 ribu ya. Sekali suntik, mau 1 jutaan sih. Wah, mahal ya? Sekali suntik. Suntiknya berapa lama sekali? Kemarin disuruh tiga bulan sekali. Tiga bulan sekali, wah. Tiga bulan sekali ya. Tapi saya suntik. Sekalian saya disuruh suntik tiga kali, cuma saya suntik dua kali aja. Cuma saya lihat pegalnya ini nggak berkurang, sama aja. Jadi saya nggak pergi lagi. Terus setelah itu, saya baru kenal dengan celana alora ini. Setelah saya pakai celana alora ini, satu minggu awal, pas sebelum saya pakai celana ini, pas karena punggung saya ini kan sering pegal. Jadi kepala saya sering kayak gini-gini, tek-tek, sering buat bunyi-bunyi gitu kan. Jadi kebiasaan loh. Kebiasaan lah, dia benar jadi kebiasaan. Dan kemarin terakhir ketarik. Gue punya sini ketarik. Sarafnya ya? Sarafnya ketarik, jadi nggak bisa putar-putar sakit. Jadi pas ketemu Cece, terus Cece kenalin celana ini, saya coba pakai. Malamnya saya ikat di sini punggung. Bukan pakai di kaki ya? Bukan pakai sebagai celana, tapi dibungkusin ke pundak? Ah, dibungkusin di sini, terus dibungkusin, terus bawa tidur. Jadi apa yang terjadi keesokan harinya? Keesokan harinya kepala saya udah bisa putar, nggak sakit. Oh, udah nggak sakit lagi. Nggak sakit? Luar biasa. Di setelah itu, eh, saya, wow. Saya pikir, kok cepat kali ya? Saya nggak sempat, nggak percaya. Terus saya coba-coba lagi, benar nggak sakit. Saya coba lagi, malam kedua saya pakai lagi. Letak di sini, terus besoknya lagi, eh, beneran udah nggak ada rasa kayak ketarik lagi. Udah ringan ya? Udah ringan banget. Udah ringan banget, ya itu saya pakai kecelana. Malamnya saya pakai, saya ikat, tetap ikat di sini, paginya saya pakai sebagai celana. Terus, selama dua mingguan, saya merasa punggung saya ini udah banyak berkurang. Dua mingguan ini. Dulu, sebelum saya pakai celana, sebelum saya pakai, kenal celana Alora ini, saya setiap minimal, ya, dua hari, dua malam, dua hari sekali, saya pasti harus minta suami kerokin. Bagian sini aja, bagian pegel ini. Baru bisa tidur. Jadi sekarang? Sekarang udah nggak pernah kerok lagi, semenjak laki. Suaminya harus berterima kasih loh, Kak Alora Penso. Nggak perlu kerokin istri lagi. Ya, sekarang udah nggak pernah kerok lagi. Jadi udah, 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 selama pakai celana ini lah, udah nggak pernah kerok lagi. Udah enak ya, badannya? Udah enakan. Masih sih ada sakit, cuman sakitnya itu nggak kayak dulu lagi, udah banyak berkurang. Itu udah, pokoknya udah nggak kerok itu, itu udah, itu udah sangat membantu. Soalnya kan katanya kerok-kerok, sering kerok nggak bagus. Periadaran tambah nggak lancar. Dan karena sering kerok ini, tambah parah bumbung saya. Cuman karena badan sakit kan memang nggak tahan ya, kadang suka keroknya. Iya, karena kalau nggak kerok nggak bisa tidur. Kalau udah kerok, terasa udah ringan. Kayak saya juga sih, dulu setiap minggu ya, urut. Sekarang mana pernah urut lagi? Iya, saya juga suka urut. Jadi uang-uang untuk urut itu kita beli alora lebih enak sih, lebih bagus ya? Uang yang saya habisin ke urut-urut sembuhin saya punya ini sih, jauh lebih mahal daripada satu celana ya, kalau ditotalin. Jadi gimana, teman-teman rekomen nggak ke teman-teman untuk beli alora pens? Ya pasti dong, saya udah mulai pelan-pelan rekomen sih. Bagi percaya ya, produk ini memang membantu ya? Ini produk berbicara, jadi kita kalau orang bilang, oh kok mahal kali ya celana ini, ya kalau dikali-kalikan dengan biaya kita pengobatan di luar gitu kan, lebih murah ini sih daripada biaya pengobatan. Betul sekali. Jadi yang mau beli alora cari siapa nih? Cari saya, cari kita berdua. Cari kita berdua ya. Yang di Batam mau cari alora pens, cari Erlina ya. Iya. Erlina T ya namanya ya. Erlina T. Ya, sudah saya tag sih di Facebook. Oke, udah gitu aja perkongsian kita hari ini. Terima kasih sharing dari Erlina. Thank you. Maka next time kita jumpa lagi. Semoga ada testimoni-testimoni lain yang lebih bagus lagi ya, yang bisa membantu lebih banyak orang untuk menggunakan alora pens. Oke, thank you yang sudah menonton. Bye-bye.